Susi, Pak Susi, jadi kalau ini kan dari Jakarta, dari Jogja, dari Makassar, Bandung sekarang. Kalau Bandung dari UNPAD melihat seberapa rusak sih apakah tatanan demokrasi yang dibangun pas ke reformasi itu? Ya, terima kasih Mas Budiman. Ada dua hal yang mendasari mengapa UNPAD pada akhirnya mengeluarkan seruan pajajaran. Judulnya adalah Selamatkan Negara Hukum Yang Demokratis, Etis, dan Berpartabat. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah kami mengambil dari peribahasa Sunda yaitu Ngadek Sacekna Nila Saplasna. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami beranjak dari pola ilmiah POKO UNPAD yang sudah kami miliki dari tahun 1970-an. Dan pola ilmiah POKO UNPAD itu adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Nah, akibat mengapa kita akhirnya mengeluarkan seruan, dua hal itu ditabrak. Ditabrak? Ditabrak. Baik oleh Presiden, penyelenggara-negara yang lain, dan juga elit-elit politik. Jadi tidak adanya antara ucapan dan perbuatan itu satu, tetapi kemudian berbeda. Kemudian yang kedua, mengenai pola ilmiah POKO UNPAD yaitu bina mulia hukum. Kita melihat bagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Hargis Tuti, hukum itu hanya dijadikan sebagai political engineering. Padahal, dua guru besar yang berada di balik pola ilmiah POKO UNPAD itu adalah Prof. Mohtar Kusumat Maja. Dengan yang terkenal dengan law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah sarana pembaruan perubahan masyarakat. Dan lingkungan hidup, yaitu siapa di belakang itu adalah Prof. Otto Sumarwoto. Dan kedua-duanya ditabrak. Kita melihat bagaimana pembangunan itu abai terhadap prinsip lingkungan. Bagaimana hukum itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Hukum tidak lagi bukan rule of law, tetapi rule by law. Dan bagaimana kemudian terjadi otokratik legalism. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan tertulis itu, tidak ditujukan untuk melindungi rakyat. Tidak ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dan kita melihat, mulai dari beberapa tahun kebelakang, dimulai dengan pelemahan KPK melalui Undang-Undang KPK. Yang kemudian diuji formil di Mahkamah Konstitusi, dan itu ditolak. Kemudian kita melihat dengan kasat mata bagaimana Undang-Undang Ciptaker dibuat yang menegasikan partisipasi publik yang bermakna. Ketika diujikan di MK, MK mengatakan inkonstitusional bersyarat. Apa yang dilakukan oleh Presiden, justru mengeluarkan perpu Ciptaker. Artinya, kami melihat bahwa ini semacam pembangkangan terhadap putusan MK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.